Oke, nah kira-kira untuk kelebihan dari senapan Ghost Warrior Titanium ini di tahun 2024, ini apa sih teman-teman? Kalau kalian penasaran bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, selamat menikmati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bediler, salam satu laras, jumpa lagi di channel GSA Sport Indonesia. Oke, kali ini kita punya stok senapan terbaru nih, yaitu PCP Predator Ghost Warrior Titanium. Nah, teman-teman bediler, kira-kira apa sih yang membuat senapan ini itu banyak sekali pecintanya dan juga para komunitas atau juga para pengoleksi senapan angin itu berbondong-bondong pengen beli senapan model seperti ini. Kira-kira hal istimewa apa yang dimiliki oleh Ghost Warrior Titanium ini? Kalian bisa simak videonya dari awal sampai habis, kita akan kupas tuntas terkait kelebihan dan juga keistimewaannya. Oke, yang pertama teman-teman bediler, senapan ini itu sudah support regulator ya. Untuk seris yang terbaru, senapan Ghost Warrior itu sudah support regulator sebagai penyetabil power dari senapannya. Jadi, supaya powernya itu nggak naik turun. Sehingga kalau dijadikan sebagai senapan kompetisi atau lomba, itu keren banget dan juga pro banget teman-teman. Jadi, untuk seris yang lama itu belum dilengkapi dengan regulator, tapi untuk seris yang terbaru di tahun produksi ini itu sudah dilengkapi dengan regulator. Jadi, kalian tidak perlu menambahi atau inden yang sudah ada regulatornya. Karena untuk produksi yang sekarang itu sudah ada regulatornya dari pabrik ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, senapannya selanjutnya tabungnya ini titanium ya, nggak beda dari tahun yang lalu atau produksi yang lama. Untuk produksi yang terbaru masih menggunakan tabung titanium dengan volume 360 cc ya, seperti itu. Dengan kapasitasnya itu maksimal di 3000 PSI dan safety di 2800 PSI. Nah, sehingga kalau pakai senapan tabung titanium itu juga jauh lebih awet teman-teman, jauh lebih irit juga. Kalau untuk yang sudah pernah saya coba dari PCP Ghost Warrior yang biasanya atau yang seris yang pertama, Ghost Warrior itu bisa kalau diisi angin itu bisa hingga 30 kali tembakan. Tergantung memisnya dan juga tergantung anginnya. Kalau senapan ini sepertinya jauh lebih irit ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk uji cobanya mungkin kita tes di video selanjutnya aja ya, seperti itu. Jadi jangan lupa ditonton. Oke, nah untuk selanjutnya, dia ini juga sudah full CNC ya. Jadi untuk chambernya pakai chamber monolight sudah full CNC, jadi jauh lebih rapi juga, lebih enak dipandang ya, lebih presisi juga. Teman-teman bediler sudah single shoot support magazin juga ya, seperti itu. Untuk manometernya juga ada tiga. Nah, tapi kalau kalian mau lihat anginnya itu pada manometer yang mana, kalian bisa lihat pada manometer regulator yang berada pada bagian sebelah kiri senapan angin. Ya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, tampilannya teman-teman bediler. Tampilannya ini juga jauh lebih mewah dan juga unik. Kalau senapan yang Ghost Warrior sebelumnya itu mungkin hanya model airsoft yang biasa, kayak gitu. Nah, kalau ini agak lebih bervariatif ya, seperti itu. Keren, sebagai variasi tambahan aja lah ya. Lalu selain itu, senapan ini juga sudah ada setelan power. Jadi kalian bisa setel anginnya, bisa setel powernya itu bisa pada bagian belakang sini ya, seperti itu. Nah, untuk unit ini kelebihannya dia juga sudah support long range. Karena apa? Dia disupport dengan laras sepanjang 70 cm yang pastinya juga cocok untuk berburu jarak jauh. Long range itu juga cocok untuk jarak akurasinya juga pastinya jauh lebih jauh. Untuk jarak akurasi terbaik di 20 hingga 50 meter, jarak jangkauannya bisa sampai 50 meter. Selain itu, dia juga support big game, support kompetisi ya, apalagi sudah ada regulatornya juga ya, teman-teman bediler. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin beli senapan ini, kalian bisa siapkan budgetnya sekarang juga. Mulai dari harga 6,6 juta rupiah sudah dapat full set telescope dengan kelengkapan yang cukup banyak juga. Nanti dapat memistest, dapat pas, dapat juga peredam, dapat magazin dan lain sebagainya. Kalian bisa untuk langsung order ke CS kami di harga 6,6 juta rupiah saja ya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman kurang lebih untuk kelebihan yang dimiliki oleh senapan Ghost Warrior Titanium ini. Mungkin mulai dari larasnya, tabungnya yang irit terus juga dia sudah ada penyetabil powernya juga, ada setelan powernya juga. Dan juga pastinya senapan ini premium banget dan juga pastinya eksklusif ya, seperti itu. Namun minusnya mungkin kalian kalau mau order senapan ini, kalian harus inden dulu ya, teman-teman, support dealers kayak gitu. Oke, nah untuk bagian popor, nah popornya ini memang modelnya variasi ya, teman-teman. Jadi untuk kelebihannya mungkin dia modelnya lebih bervariasi dibanding untuk model yang sebelumnya. Nah, jadi dia ini bisa di model up-down ya, ataupun juga digeser-geser kayak gitu ya, teman-teman, buddeler. Ini juga bisa di perpanjang ke belakang ya, bagian sini. Nah, kayak gitulah ya. Jadi nanti bisa disesuaikan, bisa di custom, di adjust, panjang pendek, sesuai selera teman-teman, buddeler. Itu bisa disesuaikan banget. Dan kalau untuk minusnya, mungkin minusnya itu senapan ini stoknya sedikit ya. Jadi kalau kalian ingin order senapan ini, ya bisa kemungkinan kalian harus inden dulu, jadi tidak ready stock ya, seperti itu. Dan untuk harganya sendiri, harganya kalau bisa dibilang memang sedikit lebih premium, tapi setara dengan kualitas yang diberikan. Yaitu di harga 6,6 kalian sudah dapat full set. Dengan kelengkapan yang cukup banyak juga, yaitu kalian bisa dapat peredam, dapat teleskop juga di harga 6,6. Terus dapat memis tes, dapat tas senapan, dapat magazin, dan lain sebagainya. Itu cukup lumayan worth it ya. Harganya pas, teman-teman. Udah harganya segitu, kualitasnya bagus, terus juga produknya bagus, modelnya bagus. Lalu bonusnya juga banyak. Itu sangat worth it kalau menurut saya. Jadi untuk kelebihan-kelebihannya cukup banyak sekali. Mungkin minusnya hanya kalian perlu inden aja, kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin order, langsung order saja ke JS kami. Nomornya sudah ada di bawah sini ya. Oke, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih dan salam satu laras.